Intro Salam Sekapsa, bisa! Santun menuju prestasi dalam kompetensi Oke pelajar Sekapsa, pada mata pelajaran teknik permesinan fresh Kelas 11, semester genap Hari ini kita akan membahas tentang jenis alat potong di fresh Nah untuk itu, mari kita simak materi berikut ini Oke anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan belajar mengenai memahami alat potong mesin fresh Nah sebelumnya kita tahu ya, untuk melaksanakan berbagai operasi pengerjaan benda Pada mesin fresh itu digunakan suatu alat potong yang sering kita sebut sebagai pisau fresh atau milling cutter Nah untuk alat-alat potong tersebut itu tidak seperti pada mesin pahat ataupun pada mesin bubut Atau pada mesin scrub yang memiliki satu mata potong Tetapi pada pisau fresh itu umumnya dia memiliki mata potongnya yang jama atau banyak Kemudian Pisau fresh ini mempunyai lebih dari satu galur Yang bentuknya helix dan bagian sepanjang tepi galur yang tajam Itu disebut sebagai gigi Dimana gigi pisau fresh ini merupakan bagian yang memotong atau menyayat benda kerja yang di-fresh Pisau fresh biasanya mempunyai satu gigi atau lebih Dimana pisau fresh tersebut memiliki dua, tiga, empat yang merupakan pisau fresh yang banyak digunakan Untuk pisau fresh dengan gigi lebih banyak akan menyayat benda kerja lebih cepat Dibandingkan dengan pisau fresh yang mempunyai gigi lebih sedikit Bentuk galur atau flut pisau fresh biasanya dibentuk berbentuk helix Karena jika galur pisau fresh dibentuk lurus itu akan menyayat benda kerja dan akan bisa terjadi tumbukan Berikut ini adalah material dari pisau fresh Biasanya material dari pisau fresh itu ada yang pertama baja kecepatan tinggi Terbuat dari baja kecepatan tinggi atau HSS Dan umumnya memiliki warna mengkilat dan bobotnya relatif ringan Ada lagi carbide atau carbida Ini sifatnya tahan terhadap pengikisan Dan materialnya kaku Dimana pisau fresh carbida ini dapat dipakai untuk menyayat benda kerja yang terbuat dari material yang keras Dan selanjutnya ada kobalt Kobalt ini digunakan untuk menge-fresh benda kerja yang terbuat dari material yang keras Seperti titanium dan baja tahan karat Untuk material pelapis dari pisau fresh itu ada titanium nitrite atau tin Ini suhu kerjanya adalah 1100 derajat Fahrenheit Dan pelapisnya mempunyai warna emas Untuk selanjutnya ada titanium karbonate Memiliki sifat tahan aus Yang lebih baik daripada titanium nitrite Dan suhu kerja maksimumnya adalah 750 derajat Fahrenheit Dan memiliki warna keabu-abuan atau kebiru-biruan Yang ketiga ada titanium aluminium nitrite Di sini merupakan pelapis pisau fresh Yang digunakan untuk penge-fresan pada kecepatan yang sangat tinggi Dan memiliki suhu kerja maksimum 100.470 derajat Fahrenheit Juga berwarna abu-abu keungunguan Nah untuk jenis-jenis pisau fresh Ada yang pertama itu pisau fresh mantel Bisa kalian lihat gambarnya Di sini pisau fresh rata Atau plain milling cutter ini merupakan pisau fresh yang berbentuk silinder Dengan memiliki gigi-gigi pemotong di bagian kelilingnya Tetapi untuk kedua sisinya Dia tidak terdapat gigi pemotong Jadi yang dipakai untuk menge-fres benda itu Adalah bagian samping tengahnya sini Kalau kalian lihat di gambar Kemudian yang kedua atau yang B Ada pisau fresh samping Atau set milling cutter Pisau fresh samping ini mirip dengan pisau fresh rata Tetapi pada salah satu sisi atau kedua sisinya Terdapat gigi pemotong Pisau fresh samping ini dapat dibedakan menjadi Pisau samping dua sisi Pisau samping berselang-seling atau pisau samping satu sisi Ini untuk pisau samping satu sisi Berarti yang digunakan adalah Salah satu sisinya Untuk pengerjaan bendanya Jadi misalnya benda Misalnya ini ya Kita Mengerjakan di sampingnya saja Biasanya bisa digunakan Pahatnya ada dua Pisaunya ada dua Kiri dan kanan Terus ada lagi pisau samping gigi berselang-seling Di sini dia Arahnya ada yang ke kiri dan ke kanan Disusun gigi Yang berselang-seling ini dimasukkan Untuk menghilangkan gaya dorong Kesamping pada pisau dan arbor Selanjutnya ada pisau samping satu sisi Pisau samping ini mempunyai Gigi pemotong hanya pada satu sisinya saja Dan pada bagian mukanya Pisau ini digunakan untuk pengefresan benda kerja Pada satu sisinya saja Terus selanjutnya Yang C ada pisau fres muka Untuk pisau fres muka ini Digunakan untuk meratakan permukaan benda kerja Dimana posisi bagian muka pisau Bersama arbornya Tegak lurus terhadap bidang benda kerja Yang akan difres Bisa kalian lihat di gambarnya Jadi ini pisau fresnya Dia tegak lurus dengan arbornya Terus selanjutnya Yang D Yang D ada pisau fres sudut Pisau fres sudut ini tidak memiliki bentuk silindris Tetapi kebanyakan dia memiliki bentuk lain Misalnya bentuk kerja dengan gigi-gigi pemotong Yang pada bagian sekelilingnya Contohnya ada pisau sudut tunggal Seperti gambar Pisau sudut ganda Dan pisau bentuk ekor burung Ini untuk cara pengerjaannya di mesin fres Terlanjikan lagi Yang E ada pisau fres bentuk Nah untuk pisau fres bentuk ini Digunakan untuk mengefres benda-benda Dengan bentuk tertentu Seperti bentuk cekung Bentuk cembung Dan lain-lainnya Ada juga beberapa jenis pisau fres Yang bentuknya Antara lain bentuk Pisau fres cembung Atau cekung Juga ada yang bentuknya radius Kalau kita lihat di gambar sini Dia bisa digunakan untuk mengerjakan benda Dengan profil cembung Atau kita mengerjakan benda dengan profil cekung Juga mengerjakan benda dengan profil radius Dan ini ada pisau fres roda gigi Untuk pisau fres roda gigi ini Merupakan pisau fres yang digunakan Untuk menyayat Atau membentuk gigi-gigi pada roda gigi Jadi pisau fres ini Terlanjat pada arbor Terus ini benda yang akan dibentuk dengan roda gigi Tinggal berapa giginya Nanti akan dihitung Setelah itu nanti bisa dikerjakan Ada lagi pisau fres alur T Untuk pisau fres alur T ini Digunakan untuk membuat alur yang berbentuk T Dan seperti alurnya terdapat pada meja mesin fres Dan meja mesin bor dan meja jenis-jenis lainnya Pisau ini memiliki tangkai berbentuk tirus atau lurus Yang dapat dipasang pada arbor mesin fres tegak Kalau kalian lihat gambarnya Ini adalah pisau fresnya Ini adalah benda kerja Jadi pisau fres ini bisa membentuk profil seperti ini Ada 1, 2, 3, 4 Lanjut lagi ke H Ada pisau fres belah Bentuk pisau belah atau pisau pemotong Memiliki bentuk piringan Yang pada bagian kelilingnya terdapat gigi-gigi pemotong Pisau fres ini dapat digunakan Untuk membelah benda kerja Atau untuk membuat alur Jadi ini bisa digunakan untuk memotong Terus selanjutnya lagi Ada pisau alur pasak Pisau fres yang bertangkai ini Digunakan untuk membuat alur pasak Pada benda kerja Selanjutnya ada pisau fres ujung Atau end mill cutter Nah untuk end mill cutter ini Dia macamnya sangat banyak Jadi pisau fres ujung memiliki gigi-gigi pemotong Di sekeliling badannya Sekeliling badannya ini Dan di bagian ujungnya Untuk pisau fres ini Ujungnya dia mempunyai tangkai berbentuk lurus Maupun tirus Dan ada juga yang tidak bertangkai Untuk pisau fres ujung dapat digunakan Untuk pengefresan muka Pengefresan samping Pengefresan menyudut Dan pengefresan melingkar Atau pengefresan alur dan profil Jadi banyak sekali kegunaannya ya Misalnya disini di gambar ini Ada dia bisa digunakan Untuk mengefres bagian samping benda Atas benda Tengah benda membuat profil Ataupun untuk membuat Pengeboran Dan lain sebagainya Terus pisau fres ujung ini Juga memiliki galur Yang dimulai dari 2 galur 3, 4, hingga 8 galur Untuk jenis-jenis yang lainnya lagi Ada pisau ujung kasar Atau rocking and mill Pisau fres ujung halus Atau finishing Pisau fres ujung persegi Pisau fres hidung bulat Pisau fres ujung cangkang Untuk selanjutnya Ada pisau fres Fres layang Pisau fres layang Atau fly cutter ini Digunakan Bentuknya mata potong tunggal Seperti ini Digunakan untuk Pahat bubut Atau pahat sekrab Pisau fres layang Digunakan untuk mengefres Rata permukaan benda kerja Mirip dengan Penggunaan pisau fres Pada Muka atau Fres milling cutter Nah Demikian untuk sumber Yang saya ambil Dari pembuatan PPPT ini adalah Jenis-jenis pisau fres Dari pusat lingkaran Blogspot.com Juga dari Buku teknik permesinan fres Penerbit Andi Baiklah pelajar sekapsah Demikian untuk materi hari ini Dan untuk pengumpulan tugasnya Kalian bisa mengumpulkan di Google Classroom Di kelas kalian masing-masing Dan Jangan lupa untuk like dan komen Untuk mendukung program ini Klik subscribe Dan tekan tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan informasi Dan share Jika menurut kalian Informasi ini Bermanfaat untuk Orang lain Sampai jumpa di video kita selanjutnya Dan salam sekapsah Bisa Sekolah berbudaya industri Berkarakter wira usaha Menjadi idola Sekediri raya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!